ya untuk teman-teman yang baru gabung ya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat membuat video-video yang lain ya dan tentunya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman bonsai dimanapun berada berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel youtube ayo belajar bonsai ya teman-teman selalu berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari virus covid-19 ya karena covid-19 belum berlalu ya teman-teman ya terus kemudian saya berharap juga kepada teman-teman semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun jaga jarak ya jaga kerumunan dan pakai masker ya kalau pergi kemana-mana ya kemudian pada kesempatan sore hari ini kita tetap membuat karya di dalam rumah ya teman-teman karena covid-19 belum berlalu ya terus di samping saya ada sebuah bahan ini teman-teman pohon serut ya atau strebus asper ya yang sudah saya tanam dari satu tahun yang lalu teman-teman januari ketemu januari ini januari 2019 ini pohon ini bahan bonsai ini atau dongkelan ini saya dapat dari teman-teman kita yang ada di tulung agung nih halo tulung agung nih apa kabar nih tulung agung jadi pohon ini saya dapat dari tulung agung dengan bahan seperti ini ya teman-teman sangat sederhana sekali ya bentuknya seperti ini seperti pulau selawesi ini teman-teman menurut saya ini ya ini kebawah ini seperti huruf K jadinya ini ya ini sangat besar sekali dan saya dapat dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau ya dari teman-teman tulung agung dan saya tanam udah satu tahun ya teman-teman ya januari ketemu januari ini tidak diapa-apain begitu ditanam disungkup selama sekitar kurang lebih 6 bulan kemudian sungkupnya dilepas sedikit 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 terus dilosin begini aja belum ada sentuhan tangan sama sekali nih teman-teman ya begini aja tuh ya di benak saya saya udah ada saya pengen pohon ini saya bikin seperti arahnya ya gerak-gerak karena gerak batang utamanya ke sana ya ini saya akan bikin seperti ya seperti pulau selawesi juga gitu ini pohon ini saya losin aja begitu gak disentuh sama sekali arahnya ke atas gitu ya ini arahnya ke atas belum ada sentuhan tangan sama sekali dan ini rencana saya mau bikin aliran surrealis ya tapi akan tapi mungkin saya gak saya bikin surrealis dan ini saya akan arahkan ke sana untuk tahap ini mungkin teman-teman ya ini saya akan arahkan aja tahap pengarahan tahap dasar ya tahap dasar membuat percabangan ya karena ini belum ada cabangnya tahap dasar membuat percabangan bunsa ini bahan bunsa ini ya teman-teman ya ikutin ya teman-teman ya ya ini kita sisakan ya teman-teman ya ini tip buat teman-teman pemula nih ya jadi kalau bahan serut yang baru kita tanam ya banyak pengelosan nih kita bersihin ujungnya gak usah diapa-apain gak usah di kotak-kotak atik ini fungsinya untuk tarikan teman-teman supaya cabang ini cepat besar gitu ya yang penting kita bersihin dulu terus ujungnya jangan dipotong ya tujuannya untuk tarikan ya untuk teman-teman yang baru gabung ya jangan lupa jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat membuat video-video yang lain ya dan tentunya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya ya dan untuk teman-teman yang baru gabung nih tolong jangan di skip-skip video saya karena banyak tip-tip buat teman-teman khususnya teman-teman pemula ya supaya teman-teman gak gagal paham ya terus kemudian kalau komen tolong diketik di kotak komen ya kalau mau proses bonsai seperti ini cepat teman-teman kita main potong-potong aja karena masih baru tahap pertama ya kita buang-buangin aja biar proses tumbuhnya lebih cepat lagi teman-teman konsentrasi tumbuh ya selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman ya ini udah saya pruning terus kemudian ada beberapa tunas-tunas yang di bawah ini tadi saya ambil-ambilin saya cabut-cabutin karena saya rasa gak bermanfaat ya dan saya tanam di tempat yang lain ya gak saya pergunakan gitu maksudnya tidak saya pergunakan terus kemudian udah kelihatan nih teman-teman satu tahun nih satu tahun dari Januari 2019 eh 2020 maaf sekarang udah Januari 2021 nih jadi tunas-tunasnya ini udah segede kelingkeng saya nih yang ini agak besar lagi nih ya ini karena di lossin gitu aja jadi teman-teman kalau mempunyai bahan donggelan seperti saya ini gak usah dikotrak atik selama setahun ini gak ada apa-apa ini udah dibiarkan aja diliarkan ini setelah jadi baru kita konsep pengennya mau seperti apa sih pohon itu tip ya buat teman-teman pemula ya jangan gatel ya biasanya teman-teman yang baru-baru ini gatel udah pengen foto gak jangan ya ini pun nanti akan saya losskan setelah saya arahkan ya setelah saya arahkan konsepnya kan saya pengen bikin pohon yang agak rebah gitu ya ini ini mahkotan konsepnya di benak saya ini setelah kali teman-teman punya ID yang lain silahkan kalau punya pohon yang seperti ini ya baru nanti saya arahkan aja jadi ini pucuk-pucuknya ini gak diganggu teman-teman pucuk-pucuknya dibiarin aja untuk mempercepat proses pertumbuhan ya memperbesar ya memperbesar karena ini saya rasa ini belum belum imbang dengan batang segede gini nih kira-kira lingkarnya segini diameter ya sekitar 12 cm ya diameter 12 cm dengan percabangan yang segede gini belum imbang teman-teman makanya dibiarkan saja gitu loh ya karena ini dapetnya prosesnya dapetnya dari dongkelannya kita harus lebih apa ya harus sabar ya sabar ini jadi gerak batang utamanya yang bikin alam yang bikin alam terus kemudian kita baru melanjutkan ke tangan-tangannya ya teman-teman ya ikutin ya ini disini saya menggunakan kawat-kawat bekas aja dulu teman-teman ya kawat nomor 4 nih sama nomor 5 nih nomor 4 ya itu kita kita pakai buat pengarahan aja teman-teman ya selamat menikmati 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 ya Terima kasih telah menonton 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 Dan nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton